Halo, selamat datang di Terjemah Indip. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 7 dari halaman 114. Sambungan dari yang sebelumnya 113 kemarin. Nah sekarang kita mulai dari 113. Kita akan bermain peran pembicara di percakapan. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca percakapan. Kedua, kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita mengucapkannya, kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara dalam percakapan tersebut. Kita akan mengucapkan kalimat-kelimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini gambarnya. Gimana ini? Ini adalah di kebun binatang. Ada singa, gejah, zebra dan jerapa. Kita lihat percakapannya seperti apa. Nah, ini di kebun binatang. Lihat jerapa itu. Nah, ya jerapa. Mereka memiliki bulu mata yang lentik. Ya, bulu mata yang lentik. Ya, benar. Bulu mata mereka sangat mengemaskan. Dan, lihat ke zebra itu. Mereka memiliki garis-garis hitam dan putih di badannya. Ya, jadi zebra memiliki garis-garis di badannya. Teman-teman, apakah kamu tahu bahwa masing-masing zebra memiliki bentuk garis yang berbeda? Ya, itu artinya adalah pola. Ya, maaf. Pola yang berbeda. Nah, jadi garis-garis hitam, putih, zebra itu masing-masingnya memiliki pola atau bentuk yang berbeda. Benarkah? Itu sangat menarik. Lihat ke gajah itu. Mereka sangat besar. Terbalik, ya. Harusnya ini gajahnya harus lebih besar daripada jerapah dan zebra. Ya, benar. Dan, lihat pada singa itu. Mereka memiliki gigi yang tajam. Dan, mereka memiliki kaki yang kuat. Powerful, kuat, ya. Jadi, ada berapa nih? Enam. Ya, enam orang teman berbicara. Jadi, ada yang berperan sebagai Siti, Lina, Beni, Udin, Edo, dan Dayu. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan mencatat pernyataan-pernyataan pembicara tentang binatang. Jadi, binatang yang tadi ya. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mempelajari contoh-contoh yang telah diberikan secara seksama. Kita akan menyalin dan menuliskannya di buku catatan. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk menemukan pernyataan-pernyataan pembicara tadi tentang binatang-binatang. Ketiga, masing-masing dari kita akan menuliskan kalimatnya itu di kertas selembar. Terakhir, di masing-masing grup atau kelompok, kita akan membaca seluruh kalimat itu masing-masing secara oral. Kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengucapkan kata-katanya secara benar. Ketika kita menuliskannya, kita akan mengucapkan kalimatnya itu secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Apa yang mereka sebutkan tentang binatang-binatang? Nah, contohnya ini. Siti mengatakan bahwa jerafa memiliki bulu mata yang lentik. Nah, siapa lagi? Lina lagi. Lina mengatakan bahwa bulu matanya mengemaskan. Ya. Kemudian si Beni. Beni mengatakan bahwa zebra memiliki garis-garis hitam putih di badannya. Si Udin mengatakan bahwa masing-masing zebra memiliki pola garis yang berbeda. Edo menyatakan bahwa pola-pola garis itu sangat menarik. Dayu mengatakan bahwa gajah-gajah itu sangat besar. Dan Udin mengatakan bahwa singa memiliki gigi yang tajam. Siti mengatakan singa juga memiliki kaki yang kuat. Nah, silakan pergunakan terjemahan bahwa Inggris Indonesia ya. Di kamus digital. Caranya, kamu ketik Google. Boleh menggunakan opera. Bisa menggunakan chrome. Atau apa lagi? Mozilla. Ya, terserah. Nah, klik yang ini, gambar ini. Ya. Cari terjemahan. Atau translate kalau kamu menggunakan bahasa Inggris. Atau gambar seperti ini aja. Seperti tadi. Klik. Nah, cari gambarnya seperti ini. Nah, menggunakan... Apa tadi? Udin ya, misalnya. Lina mengatakan bahwa bulu mata jerapa itu sangat mengemaskan. Lina mengatakan bahwa bulu mata jerapa itu sangat mengemaskan. Nah, kita lanjut. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan mencatat statement atau pernyataan-pernyataan pembicara tentang binatang. Ini yang akan kita lakukan. Kita bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mempelajari contoh-contoh yang di atas. Secara hati-hati, secara seksama. Kita akan menyalin dan menuliskannya di buku catatan kita. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk menemukan pernyataan-pernyataan pembicara tentang binatang. Ketiga, masing-masing kita akan menuliskan kalimat tersebut di dalam selembar kertas. Terakhir, masing-masing kelompok akan membacakan kalimat-kalimat tersebut masing-masingnya secara oral. Kita akan menggunakan kamus. Kamus seperti tadi. Akan mengucapkan kata-katanya secara benar. Ketika kita menuliskan, kita akan mengucapkan kata-kata secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Oh, ini sudah ya. Sudah tadi, maaf. Kita lanjut. Kita akan bermain peran. Pembicara seperti di gambar. Kita akan lakukan, ya adalah, pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca percakapan. Kedua, kita akan mengulangi percakapan setelah guru mengucapkannya, kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara di dalam sebuah percakapan. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Lihat, Edo sangat suka menolong. Ya, benar. Dia juga, dia suka menolong dan baik hati. Nah, ini si Edo membantu guru membawa buku. Lihat, Lina sangat bahagia, sangat senang. Kamu benar. Dia tidak pernah kelihatan terlihat, ya. Terlihat sedih. Nah, ini gambarnya lagi. Nah, dapat 90 ini ya. Bagus. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan mencatat pernyataan-pernyataan pembicara tentang orang. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja di kelompok. Pertama, kita akan mempelajari contoh-contoh secara hati-hati. Kita akan mencatat, menyalin, maaf, menyalin, dan mencatatnya di buku catatan. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk menemukan apa-apa saja pernyataan-pernyataan pembicara tentang orang. Ketiga, masing-masing dari kita akan menuliskan kalimat tersebut di selembar kertas. Terakhir, dalam kelompok, kita akan mengucapkan atau membaca seluruh kalimat-kelimat tersebut masing-masingnya. Ya, kalau mengucapkan tentu, membaca tentu secara oral. Seperti biasa, kita akan menggunakan kamus, mengucapkan kalimatnya secara benar. Ketika kita menulis, kita akan mengucapkan kalimat-kelimatnya, eh, kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Ada masalah? Tanya guru. Apa yang mereka sampaikan tentang orang? Lina berkata bahwa Edo suka menolong. Beni berkata bahwa Edo suka menolong dan baik hati. Nah, selanjutnya. ETC ini artinya et cetera. Kepanjangannya ya. Et cetera. Artinya dan seterusnya. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok untuk mencek atau merefleksi apa yang telah kita pelajari. Ya, jadi tergambar apakah kamu sudah mengerti atau tidak. Kita akan mendiskusikan apa yang telah kita pelajari. Nah, sekarang kita mengetahui bagaimana untuk menggambarkan benda-benda, tempat, binatang, eh, tempat, binatang, dan orang. Nah, seperti ini. Ruangan saya, titik-titik. Kucing saya, anjing saya, saya memiliki sebuah meja di ruangan saya. Mejanya seperti apa? Mungkin hitam, bagus, rusak, atau usang, terserah. Saya memiliki seekor, titik-titik, kelinci. Pasarnya, titik-titik. Udin, titik-titik. Lisa, sepertinya, atau terlihat. Nah, sama dengan contoh yang di atas ya. Silahkan isi. Nah, sampai situ dulu pertemuan kita kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan like videonya. Terima kasih. Sampai jumpa.